Bosen masak terong dengan resep yang itu-itu aja? Yuk cobain dulu masak terong dengan resep yang satu ini Hai, Assalamualaikum orang baik Oke, kita masak terong dengan cara tersimpel Semua bahannya tinggal diiris-iris aja Lalu set-set langsung jadi deh Dan untuk rasanya, wah ini parah sih Apalagi makannya dengan kerupuk kayak gini Bisa-bisa ngabisin nasi sebakul Ini aja aku masak pertama kali ya terong caranya kayak gini Dan ternyata rasanya bikin kaget Oke oke, yuk langsung aja kita mulai dan siapkan semua bahannya Nah, aku pakai terong ungu kayak gini Kalau mau diganti dengan terong warna putih atau warna hijau silahkan aja Lalu biar tampilannya makin menarik Kita kupas dulu sedikit kulitnya ini Dan ini terongnya yang aku pakai Ada ulatnya di bagian atas Terus kita buang aja, gak ada masalah ya Karena bagian disininya masih bagus Nah, terus lanjut lagi Ngupas kulitnya Nah, cukup kayak gini aja Tiga kali gitu ya Terus terongnya kita belah Nah, karena bagian bawah sininya Terongnya agak kecil Jadi langsung kita potong aja Tapi bagian sininya Agak besar ya Terus aku belah lagi Dan tinggal kita potong kecil Lalu yang satunya juga kita lakukan potong dengan cara yang sama Kita kupas kulitnya Lalu tinggal dipotong Nah, disini aku masak terongnya Dua buah aja Lalu kalau semuanya udah selesai Jangan lupa direndam dulu Pakai air garam ya Jadi untuk masak terongnya Aku campurin nanti pakai Terime dan kayak gini Aku pakainya setengah ons Jangan lupa kita cuci bersih dulu Lanjut kita siapin bahan yang lainnya Nah, gampang banget ya Disini ada Tiga siung bawang putih Kita iris tipis Berikutnya ada Enam siung bawang merah Kita iris tipis juga Selanjutnya ada Sepuluh buah juga Cabai merah Kita iris tipis juga Nah, kalau semua bahannya Udah selesai Kita iris Lalu tinggal kita masak Panaskan minyak goreng secukupnya Lalu masukin bawang merah Dan juga bawang putihnya Lalu tinggal kita aduk-aduk Nah, jadi kali ini Kita masaknya set set aja Semuanya tinggal kita masuk-masukin aja ya Nah, kalau bawang merah dan bawang putihnya Udah agak layu Masukin cabai yang udah diiris tadi Dan tanpa kita angkat dulu Ini udah langsung dimasukin aja Ikan teri medannya Yang udah dicuci bersih Kita aduk-aduk Nah, untuk bumbunya Tambahkan setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Lalu tinggal kita aduk-aduk lagi Nah, langsung aja kita masukin Yang terakhir itu terongnya Nah, jangan khawatir ya Ini tetap matang Dan bakalan enak banget Taburin juga cabai rawit Kalau suka pedas Kita aduk-aduk aja Sampai terongnya ini matang Dan jangan lupa dites rasa ya Kalau udah matang Tinggal kita angkat dan sajikan Oke deh Cara masak terong-terong simpel Dengan satser aja langsung jadi Dan beneran ya Tadi semua bahannya Tinggal kita iris-iris aja Lalu tinggal kita oseng-oseng sebentar Udah jadi deh Oh iya buat temen-temen Jangan lupa like ya Comment, share, dan subscribe juga Terima kasih banyak buat yang udah nonton Dan menurut aku Ini beneran Cara lain masak terong yang bikin ngiler Dari tampilannya sih Udah menggugah selera Nah ini aku langsung makan ya Selesai masaknya Keburu aku cobain Karena udah penasaran banget Sama rasa terong masak kayak gini Tambahin kerupuk juga Biar makannya makin seru lagi Nah ini penampakan terong dan terinya Beneran enak banget sih Ternyata aku aja kaget Ternyata bisa Masak terong kayak gini aja Rasanya jadi enak banget Buat temen-temen semua Jangan lupa di-recook ya Happy cooking Sampai jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa bersyukur Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya